Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di channel youtubeku Apa kabarnya teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu ya Di video kali ini aku mau menceritakan Bagaimana suasana pagi hari di rumah nenek di kampung Sadang Ikutin terus videonya sampai selesai ya Selamat menikmati 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 Hai jemput anak kabur way iya kabur way Masya Allah wangi banget Masya Allah ini bro ini pesanan untuk hitanan ini mah coklatnya yang coklat batang Tanya coklat premium baringa gendong yang bolu setiap profesi pasti ada iya sekarang lagi bikin cream cheese eh cream cheese maksudnya krimnya buat ini apa brownies ya pak gulanya ngedadak ngeblender karena pakai gula asli ya teman-teman adik aku nggak percaya pakai gula halus yang yang beli yang udah halus yang udah jadi katanya suka kurang manis jadi mendadak ngeblender sendiri dari gula pasir ini mixer Philipnya ini udah legend banget dari aku kecil dari nenek itu punya nenek semua orang udah tahu merek ini udah mudah-mudahan nanti ganti yang gede yang stainless seberum seberum ini yang bikin lahir ini mixernya udah ada nenek yang beli ini sebenarnya bersih ya teman-teman cuman ini karena udah jadi warnanya kayak gitu udah puluhan tahun umurnya berapa atau berarti ini mixernya udah 20 tahun 38 tahun lebih seumur aku tiga empat eh tiga dua jadi warnanya kayak gitu mixernya udah kuning mikser seumur kamu itu 30 tahun 32 tahun Nabi Teh berarti 30 tahun itu mah asap kena asap jadi bukannya jadi warnanya kuning nene bikin apa sop-sopan sekarang kemanfaatkan Alhamdulillah bisa bikin bolu ada pesanan padahal nenek dulu bikin bolu bantap ya nene emang nggak bisa bikin makanan yang gitu-gitu misalnya bikin bala-bala goreng-bala goreng-bala goreng-goreng iya kalau yang bolu, bolu-bolu mah nggak telaten iya jadi misalnya gini gitu nene emang atau goreng-goreng-goreng jadi mixernya tuh disimpen disimpen loh ini bikin sop-sopan ngeracik bukan ngeracik iya ngeracik ini ada nih ngeracik sendiri kan belum dibawa ini satu bungkusnya berapa? 2.500 murah banget 2.500 isinya juga banyak tadi lihat cukup kan punya perkiraan di taker atuh munseperapat susunnya sakumahan tuh racik sayuran di warung 2.500 dapet sop-sopan sebanyak ini udah cukup segitu jadi ini kolamnya itu mau direnovasi tadinya ini sebesar ini mau dipotong jadi setengah gini biar tempatnya agak luas buat dagang atau biar nggak duk-dek buk-dek buk-dek mau bikin tempat kerja iya iya dia lah nggak nggak dibangun tadi ikannya dikemanain? iya 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 oh iya warnet 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 sementara ikannya dimasukin dulu ke tong dulu ada segini jadi iya 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 emang nep balong teh kudu ayah nepi kan kudu setengahnya disesakkan menurut perhitungan pengkui katanya percaya nggak percaya tapi nanti uangnya ketinggalan ikan ya kalau datang mempanin lauk mempanin ayam yang gede tuh yang gede belum sempat ke Pak Haji menunjukkan kekakak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton